Banyak kasus penipuan sampai kasus orang hilang yang dikaitkan dengan aliran sesat di Indonesia. Sekte sesat ini biasanya menipu para korban dengan dalih mengajarkan agama. Berdasarkan catatan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, di tahun 2016 terdapat 300 lebih aliran sesat di Indonesia. Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI menambahkan bahwa aliran sesat di Indonesia sudah ada sejak 1995 silam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI buka suara soal viral munculnya berbagai kontroversi di sebuah pondok pesantren atau ponpes bernama Al-Kafia. Bagaimana tidak di pond pes tersebut, ada beberapa laki-laki yang diimami seorang perempuan bercadar saat melaksanakan gerakan menyerupai sholat berjamaah. Tak hanya itu, terdapat lilin menyala di hadapan wanita bercadar yang menjadi imam tersebut. Sehingga diduga yang dilakukan mereka adalah ritual, bukan sembayang. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa setiap umat Islam harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah saat beribadah. Jika tidak mengikuti tuntutan tersebut, maka hukumnya haram. Kita kalau beribadah harus ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang masalah ibadah, maka hukum dasar beribadah itu dalam Islam, maka hukum dasar beribadah itu adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Maka dari itu, Anwar pun menilai, jika ada perempuan yang ditunjuk untuk menjadi imam bagi jamaah laki-laki, itu merupakan tindakan bid'ah atau mengadah-adah. Tindakan itu pun merupakan perbuatan yang terlarang. Kerajaan Ubur-Ubur adalah sebuah komunitas keagamaan yang didirikan di Jalan Sayabulu, Kota Serang, Banten oleh pasangan suami-istri yang mengaku sebagai jelmaan Yiroro Kidul. Komunitas keagamaan ini sering mengadakan pertemuan setiap hari Kamis malam sampai Jumat dini hari. Berdasarkan laporan Kapol Resta Serang, AKBP Komarudin, sektor tersebut mendapat uang yang disetor di dua bank berbeda. Uang tersebut mereka dapatkan dari acara doa dan ritual khas kerajaan Ubur-Ubur. Masyarakat setempat mulai resah dengan kegiatan mereka setelah melihat perempuan yang seharusnya memakai pakaian muslim untuk berdoa hanya datang dengan pakaian rumah saja. Selama beroperasi, kerajaan Ubur-Ubur hanya memiliki 20 pengikut. Untuk dari ajaran sesat ini, Ratu Kerajaan Ubur-Ubur alias Aisyah Tusalama difonis lima bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Aliran sesat Salamullah sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2008. Sekte sesat ini dibentuk oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden pada tahun 1997. Dalam kepercayaannya, agama ini berpandang bahwa semua agama itu benar. Bahkan, pendiri sekte sesat ini juga mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Lia yang terlihat sebagai muslim sempat mempelajari dan mempraktikan berbagai macam ritual agama yang berbeda-beda mulai dari ajaran Kristen, Buddha, sampai Hindu. Di tahun 2000, Lia akhirnya mendeklarasikan sebuah agama baru yang bernama Salamullah sebagai bentuk persatuan berbagai ajaran agama yang sudah ia pelajari. Dengan pemahaman yang disebarkan oleh Lia Aminuddin, Salamullah berhasil mendapat kurang lebih 100 pengikut yang terdiri dari mahasiswa, pakar budaya, sampai seniman. Dan sekti sesat selanjutnya adalah Al-Qiyoda Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Musadik. Awal berdiri sekte ini ketika Ahmad Musadik yang mengaku mendapat wahyu dari Allah setelah bertapa selama 40 hari 40 malam. Dirinya juga mengaku sebagai Rasul yang menggantikan posisi Muhammad SAW. Al-Qiyada Al-Islamiyah memang menggunakan ajaran agama Islam dasar untuk menyebar kepercayaannya. Namun, MUI menemukan bahwa aliran ini memiliki aturan di luar Islam seperti penebusan dosa dengan menyetor sejumlah uang sampai tidak wajib menjalankan sholat, puasa, dan haji. Bahwa dia ada Tuhan, melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Ahmad Musadik adalah khususan Allah. Al-Hamb prepay manten. Terima kasih. Terima kasih.